SM Store, amanah dalam muamalah Ilmunya bermanfaat itu azza hidupi dunia Dia zuhud terhadap kehidupan dunia Zuhud Zuhud ini maksudnya Kata para ulama Tarku malayan fa'u fil akhirah Orang itu dikatakan zuhud Ketika dia meninggalkan Segala sesuatu yang tidak Bermanfaat untuk kehidupan akhirat Jadi kalau kita belajar ilmu Kemudian kita pengen tahu ilmu kita bermanfaat atau tidak Bermanfaat atau belum Maka kita lihat, jadi kita sudah zuhud atau belum Zuhud itu meninggalkan Segala sesuatu yang tidak bermanfaat Bagi kehidupan akhirat Main game, bermanfaat atau tidak kehidupan akhirat Enggak bermanfaat Itu buang-buang waktu Buang-buang umur, umur ini terus berkurang Kita enggak semakin muda Tapi semakin tua, semakin tua dan sebagainya Maka orang yang ilmunya bermanfaat Ini kata Alimah bin Rochab Kata beliau membawakan asar dari Al-Hasan Adalah orang yang zuhud kepada dunia Dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat Makanya orang, seorang muslim, seorang penundut ini Itu mikir Kalau saya melakukan ini kira-kira bermanfaat atau tidak Bermanfaat bagi kehidupan saya di akhirat atau tidak Kasarannya orang itu mikir Kalau saya melakukan ini, kalau saya ngomong ini, kalau saya nulis ini Kira-kira apa pahala saya bertambah atau tidak Atau jangan-jangan dosa saya yang bertambah Itu orang itu berpikir seribu kali Ini orang yang ilmunya bermanfaat Al-Rohibu fil-akhirah Orang yang ilmunya bermanfaat itu Dia rakus akan kehidupan akhirat Rakus akan pahala Rakus akan ganjaran, tidak puas Ya terus dia cari pahala dari Allah SWT Al-Basiru Bidinihi Dia paham akan urusan agamanya Al-Muadhibu ala ibadati Robi Orang yang ilmunya bermanfaat Itu senantiasa taat kepada Allah SWT Berusaha istiqomah di atas ketaatan Kepada Allah SWT Kemudian disini beliau mengatakan Bahfi riwayatin anhu Dan di dalam riwayat yang lain Masih dari Al-Hasan Orang yang ilmunya bermanfaat Kata Al-Hasan Orang yang ilmunya bermanfaat Itu dia tidak hasad Kepada orang yang di atasnya Karena memang Kita kehidupan dunia itu Tidak sama Ada orang yang dikasih ilmu Lebih Ada orang yang ilmunya itu Tidak seberapa banyak Ada orang yang hartanya lebih Ada orang yang hartanya pas-pasan Orang yang Dia belajar ilmu Kemudian ilmunya bermanfaat Dia tidak hasad kepada orang yang di atasnya Lihat orang yang lebih kaya Maka dia tidak perlu hasad Lihat orang yang lebih ganteng wajahnya Dia tidak hasad Dia lihat orang yang lebih tenar Lebih terkenal Maka dia tidak hasad Karena apa? Karena ilmu yang bermanfaat Itu mengantar Dan orang yang ilmunya bermanfaat Itu tidak meremehkan Orang yang levelnya berada di bawahnya Jadi tidak hasad kepada orang yang levelnya lebih tinggi Tidak meremehkan Tidak merendahkan Tidak menganggap sebelah mata Orang yang menurut dia Itu masih di bawah levelnya Jadi kalau orang yang sudah semester 8 Jangan menganggap remeh Masih di semester 1 Semester 2 Tidak seperti itu Tidak seperti itu Terima kasih